Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Baru-baru ini, ramai di media sosial video tentang proses pembordiran baju PDH Partai Perubahan Indonesia. Kita tahu bahwa semenjak pemilu selesai, banyak sekali desakan dan antusiasme masyarakat berada di kubu 01 Anies Baswedan. Menginginkan Anies Baswedan mendirikan partai sendiri guna untuk menjadi kendaraan politik sosok Anies untuk merealisasikan ide politiknya di Indonesia. Antusiasme ini tidak tiba-tiba muncul. Ada semacam penilaian bahwa sosok Anies Baswedan ini menjadi figur yang kontras dengan para politisi yang ada pada saat ini. Terlebih value intelektualitas Anies dan moralitas Anies betul-betul diakui oleh banyak masyarakat sebagai pribadi yang negarawan dan bersih. Tentu momentum ini dianggap sangat disayangkan jika semangat perubahan yang ada pada sosok Anies ini tidak dilembagakan dalam wujud partai politik. Oleh karena itu, desakan untuk mendirikan partai perubahan sebagai simbol dari semangat politik Anies Baswedan sepertinya bakal terwujud ke depan. Lantas bagaimana sebetulnya kabar terbaru dari semangat pendirian partai perubahan tersebut? Mari kita simak terus videonya. Momen pilpres dan momen pendaftaran bakal calon dalam pilkada kemarin sungguh telah banyak menimbulkan opini publik. Letak paling krusial dalam momen tersebut adalah pada saat nama Anies Baswedan yang awalnya digadang-gadang untuk kembali masuk pada bursa pilkada di DKI Jakarta oleh partai yang sama saat mendukung pencalonan presiden batal direalisasikan. Sehingga pada detik-detik akhir pendaftaran pilkada di DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak mendapatkan rekomendasi dari partai manapun. Dan akhirnya batal menjadi kandidat dalam pertarungan pilkada di DKI Jakarta. Hal ini akhirnya menimbulkan amarah dari para pendukung dan simpatisan Anies Baswedan. Di tengah kejadian-kejadian yang kontroversial pada saat itu, para simpatisan Anies bahkan pengamat politik mendorong agar Anies Baswedan mendirikan sebuah partai sendiri guna menjadi kendaraan politiknya. Tentu masukan ini banyak mendapatkan antusiasme publik hingga akhirnya diputuskanlah nama partai perubahan sebagai simbol dalam tanda kutip perubahan kualitas politik di Indonesia. Memang sempat terlihat ramai upaya untuk mendirikan partai perubahan dengan peredarnya video konsolidasi pembentukan partai ini. Tetapi akhirnya sempat meredup. Dan saat ini tiba-tiba muncul kembali video yang menggambarkan berdiran seragam partai perubahan. Apakah ini menjadi tanda bahwa semangat pendirian partai ini masih berlanjut? Kita tunggu perkembangannya. Sekarang kita bisa berspekulasi bagaimana peluang dan tantangan dari partai perubahan ini jika memang akhirnya partai ini sah berdiri. Kita tahu dan menyadari bahwa bara api semangat perubahan ini masih menyala. Hal ini dibuktikan dengan klaim bahwa struktur kepengurusan partai sudah banyak berada di penjuru Nusantara. Tentu menjadi fondasi bahwa semangat pendirian partai ini dibarengi dengan pembentukan struktur kepengurusan di masing-masing daerah. Sebelum akhirnya partai ini sah untuk didaftarkan di Kemenkumham. Lantas jika partai ini sudah berdiri, apa sekiranya agenda dan arah tujuan dari partai tersebut? Di sini kita bisa sedikit melakukan proyeksi bahwa pada saat kita menyadari seorang figur Anies Baswedan yang menjadi simbol dari semangat partai perubahan, maka sepertinya partai perubahan ini akan membawa nilai politik yang beretika, berintelektual, dan berintegritas. Secara nilai, partai ini dibutuhkan perannya di tengah suasana politik nasional yang dianggap kurang berintegritas. Maka akhirnya kita bisa menangkap satu hal strategis bahwa partai ini akan berperan sebagai pengontras aura politik dalam konstelasi nasional. Tentu hal ini sangat baik, karena melihat proposisi partai politik di era Presiden Prabowo, fungsi oposisi sepertinya tidak banyak diambil. Karena partai yang berada di luar kekuasaan bisa kita hitung, misal Nasdem dan PDIP. Secara politik ini bisa sangat menguntungkan jika partai ini konsisten untuk merawat pikiran-pikiran publik yang tidak bersepakat dengan rezim Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini sama seperti pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP sebagai partai posisi memanfaatkan betul empati dan simpati publik terhadap kezoliman rezim SBY. Hingga akhirnya PDIP menjadi partai yang penuh dukungan publik. Tentu hal yang sama bisa terjadi di partai perubahan ini. Jika SDM dari partai perubahan ini mampu konsisten di garis oposisi pemerintah saat ini, bayangkan jika simpati publik terhadap partai perubahan bisa muncul secara masif, maka tidak menutup kemungkinan sosok seperti Anies Baswedan atau minimal yang sekualitas Anies Baswedan bisa dimunculkan dan mendapat dukungan dari publik pada pemilu-pemilu selanjutnya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah tantangan yang akan dihadapi oleh partai ini. Satu, adalah soal pendanaan untuk terus menghidupkan struktur partai politik hingga tingkatan daer. Ini tentu tidak mudah jika mazab dari orang-orang yang berada di partai ini tidak mengerti nilai kesukarelaan. Yang terjadi justru nantinya tidak ada gerakan karena tidak ada logistik. Sebaliknya, jika aspek kesukarelaan ini kuat, maka sedikit banyak partai ini akan bergerak mewarnai aura kepolitikan nasional. Kedua, yang berpotensi menjadi tantangan bagi partai ini adalah bagaimana mendikotomikan simpatisan Anies dan Prabowo. Kita tahu dulu simpatisan Anies Baswedan muncul karena ada dukungan Prabowo Subianto di DKI Jakarta, dan juga di Momon Pilpres. Dukungan Anies muncul karena ada ketidakpuasan para pendukung terhadap Prabowo karena ada cawe-cawe Jokowi lewat Gibran. Sehingga di era kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini, kans untuk memperjelas simpati Anies di partai perubahan dengan Prabowo sebagai presiden tentu sangat sulit sekali. Perlu ada added value dari partai ini yang tidak ada di diri Prabowo Subianto, agar publik menemukan kejelasan yang terang untuk ada pada barisan Anies atau masih tetap melebur ke diri Prabowo Subianto. Yang terakhir, sebagai partai yang masih minoritas, partai perubahan akan rawan sekali mengalami situasi terpinggirkan, jika konsep dan program disaingi oleh partai-partai yang sudah besar dan dukungan masyarakat yang lebih tinggi. Tetapi terlepas dari semua itu, kami mengharapkan partai perubahan ini betul-betul terrealisasi dan hadir untuk memperkaya aura dan warna kepolitikan nasional, dengan figur yang intelektual seperti Anies Baswedan, agar terjadi percewatan kedewasan politik. Sehingga publik kelak mampu membuat perbandingan yang objektif tentang kualitas partai politik yang semacam apa yang sebetulnya cocok untuk berkuasa di Indonesia. Bagaimana menurut kawan-kawan? Oke, itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!